Kita bergeser ke Yogyakarta, Tarunan Siaga Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar kegiatan Tagana Masuk Sekolah di 25 lokasi. Edukasi tangga bencana ini dilakukan untuk meningkatkan kesiap siagaan warga sekolah, terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana. Pemahaman tentang mitigasi bencana ini diberikan kepada siswa SD Negeri Kedundang, Temun, Kabupaten Kulonproko, Yogyakarta. Edukasi tangga bencana merupakan bagian dari kegiatan Tagana Masuk Sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak dalam menghadapi bencana. Tidak hanya teori, anak-anak juga diajak memahami dan berani bertindak untuk menyelamatkan diri sendiri. Mereka berlatih melakukan evakuasi sederhana apabila terjadi bencana. SD Negeri Kedundang dipilih karena lokasinya yang berjarak 5 km dari bibir pantai, membuat sekolah ini menjadi ancaman terkena gelombang tsunami. Sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana sangat diperlukan agar segenap warga sekolah tanggap terhadap ancaman bencana. Jadi maksud dari tujuan program ini, PMSI adalah memberikan sosialisasi pengurangan resiko bencana terhadap masyarakat, terhadap siswa atau guru pendidik yang ada di sekolah. Jangan sampai nanti kalau terjadi bencana, adik-adik atau pendidik itu menjadi korban. Harapannya sebetulnya jangan cahar sekali lagi. Kita memilih saat ini di kebanyakan kita laksunkan di zona posisi pantai. Dengan isu megatras. Program Tegana Masuk Sekolah diharapkan bisa membuat para siswa menjadi semakin memahami potensi bencana di lingkungan sekolah, mengenali titik kumpul dan jalur evakuasi. Edukasi ini juga memberi pengetahuan kepada siswa tentang langkah sederhana penyelamatan diri, serta mengurangi kepanikan saat menghadapi bencana. Ini melindungi di bawah meja, jangan panik, jangan fisik, dan jangan menyerang. Sangatlah penting, sangatlah penting dengan adanya pembukalan seperti ini, karena sedikit banyak anak untuk menyelamatkan diri, melindungi diri dari bencana yang terjadi. Biasa sekolah berharap program seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin, agar guru dan siswa memiliki pengetahuan tentang mitikasi bencana sejak dini, sehingga jatuhnya korban saat bencana bisa diminimalisasi.